Dan sekarang aku pengen sharing tentang jualan online tanpa modal Barangkali ada teman-teman yang pengen banget jualan online tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku perkenalkan nama aku Ida Oke langsung aja jadi di video hari ini aku mau sharing tentang seputar online shop juga Mungkin buat teman-teman yang udah nontonin video-video aku sebelumnya itu aku udah sharing dari mulai Cara membuka online shop kemudian dari mana kita dapat barangnya supaya harganya murah dan bisa dijual secara online oleh kita sendiri gitu ya Intinya supaya dia masuk pasaran gitu ya Dan sekarang aku pengen sharing tentang jualan online tanpa modal Barangkali ada teman-teman yang pengen banget jualan online tetapi modalnya itu gak ada Atau misalkan terkendala dengan modal yang minim Boleh ikutin terus channel aku karena aku bakalan sharing semuanya disini Nah buat teman-teman yang pengen tau infonya stay tune terus di video aku Oke semuanya jadi gini loh sebelum aku memulai ceritanya atau sebelum aku memulai materinya gitu Jadi pada saat jualan itu kita kan pertama harus memiliki koneksi dulu ya Jadi tuh kita harus tau dari mana kita bisa mendapatkan barang yang bisa dijual tanpa modal gitu Jadi istilahnya tuh langsung kirim ke customer gitu Nah disini aku mau ngenalin sistemnya itu adalah sistem dropship Jadi tuh dropshipper gitu loh Nah sistem dropship itu apa sih gitu Jadi sistem dropship itu pada intinya adalah sistem penjualan yang barangnya itu langsung dikirim oleh distributor ke customer kita sendiri gitu Jadi tuh kita gak ada waktu untuk packing atau misalkan gak ada waktu untuk beli barangnya dan lain-lain Jadi kita itu pure gak megang barangnya Jadi yang megang barangnya itu hanya distributor kita gitu Nah dari distributor kita itu langsung dikirim ke customer kita gitu Nah itu adalah sistem dropship yang memang gak membutuhkan modal sama sekali Jadi alurnya customer transfer ke kita kemudian kita transfer ke distributornya gitu Itu adalah sistem dropship tanpa mengeluarkan modal sama sekali Terus pasti teman-teman tanya Dari mana sih kita dapat barangnya gitu untuk ngedrop Sedangkan misalkan kita minimodal dan gak ada modal gitu ya Nah sebenernya banyak banget aplikasi-aplikasi yang menyediakan sistem dropshipper gitu Cuman tanda kutipnya itu kita harus bisa memilih toko yang memang dia bisa dipercaya sebagai dropshipper gitu Jadi pertama kali kita akan mencoba sistem dropship Misalnya nih aku perkenalkan aplikasi yang ada sistem dropshipnya Contohnya itu adalah Shopee Nah Shopee ini dia memiliki aplikasi online shop dan disana ada sistem dropshipper Jadi kita bisa memilih barang kemudian kayak semacam kasih note dan ada aplikasinya gitu Jadi tuh kita bisa mengirimkan barang secara dropshipper dengan nama toko kita atau nama kita sendiri gitu Nah tapi kendalanya disini kita harus memilih-milih toko yang mana yang bakalan kita jadiin sebagai dropshipper kita gitu Jadi maksudnya sebagai distributor yang akan kita gunakan gitu Karena kenapa kita harus memilih kadang ada toko-toko yang memang dia bilang walaupun kita udah bilang dropship ya Kadang mereka menuliskan nama toko sendiri kemudian nomor kontak sendiri gitu Itu kan bener-bener bikin customer kitanya juga tanda tanya sebenernya yang kirim barang itu siapa gitu Kenapa tidak ada nama toko kita atau nama kita sendiri sebagai pengirim gitu Pastikan ada beberapa toko yang seperti itu tetapi memang ada juga beberapa toko yang amanah gitu ya Yang bagus yang memang rekomen sebagai distributor ketika kita meminta dropship mereka biasanya mengirimkan dropship gitu Nah jadi intinya kita harus memilah dan memilih mana toko yang bisa dipercaya sebagai dropshipper kita Jadi itu sebagai distributor kita untuk mengirimkan barang ke customer dan mana toko-toko yang agak nakal Yang memang mereka suka menuliskan nama toko-toko mereka sendiri dan kontak mereka sendiri di label pengirimannya gitu Nah caranya gimana sih untuk mengetahui toko tersebut amanah ataupun enggak Nah sebelum kita melakukan transaksi di toko tersebut itu kita harus kayak semacam survei dulu gitu Jadi tuh kalau aku dulu kayak beli barang dulu nih ke toko tersebut dan kita meminta untuk mengirimkan dropship Terus misalkan dari segi barang sesuai nggak sih barang yang dia kirimkan itu dengan pesanan kita Kemudian warna, apakah warnanya sesuai, kemudian produknya, apakah sesuai juga dengan spek yang ada yang dituliskan oleh dia di brand apa namanya Kayak di spek di online shop dia Nah kalau misalkan ketika kita terima barang sesuai semua berarti itu bisa menjadi distributor kita untuk online shop yang akan kita jalanin gitu Tapi kalau misalkan kita menemukan online shop yang memang mau dijadikan sebagai distributor juga nih Tapi ternyata pada saat pembelian pertama kita misalnya kita kayak mau cross check toko ini bener amanah nggak sih gitu Kalau misalkan kita jadikan sebagai distributor Nah kita misalnya beli barang dan dia mengirimkan barang tidak sesuai Maksudnya tuh barangnya tuh tidak sesuai dengan gambar Ataupun misalkan barangnya itu tidak sesuai warnanya Kemudian dan dia juga tidak menuliskan nama kita di sistem dropshipnya Jadi mereka tuh kadang menuliskan nama toko mereka sendiri gitu Nah berarti kita bisa simulkan bahwa toko tersebut tidak amanah ya Untuk apa namanya kita jadikan sebagai distributor Sebenernya sih bukan tidak amanah mungkin dia lupa atau gimana Tapi kan kita namanya sebagai pedagang harus hati-hati juga ya Karena kan yang kita kirimkan itu bukan barang kita sendiri gitu ya Yang kita kirimkan itu adalah barang customer kita Yang pada intinya mereka ketika pertama kali beli harus puas gitu Supaya next timenya dia bisa order lagi ke kita Jadi tuh kayak semacam ada kepercayaan bahwa dia itu percaya Kita itu menjual barang yang sesuai dengan spek yang dia pengen gitu loh Jadi tuh intinya biar dia gak kapo kemudian biar dia juga bisa balik lagi belanja ke kita Gitu sih sebenernya Oke semuanya jadi itu adalah seputar online shop tentang penjualan online tanpa modal Jadi tuh kalian bisa juga mengikuti alternatif seperti itu Karena disana kita gak mengeluarkan modal sama sekali Jadi sistemnya itu customer kirim pembayaran ke kita Kemudian kita tuh kayak beli barang di distributor yaitu di aplikasi Shopee Kemudian mereka mengirimkan barang ke customer kita gitu Cuman aku kan tadi udah kasih tips hati-hati sebelum kita order barang Kita harus pastiin kalau barang tersebut itu sesuai dengan spek yang diminta oleh customer kita Dan kita juga harus pastiin bahwa toko tersebut memang amanah dan istilahnya tuh bisa dipercaya oleh kita sendiri gitu Jangan sampai orderan pertama aja udah amburadul gitu ya istilahnya Udah gak sesuai spek kemudian udah gak sesuai gambar Bikin kapok customer kita gitu Jadi pokoknya harus hati-hati ya Karena kepercayaan customer itu sangat penting di online shop kita itu gitu Jangan sampai mereka langsung ambiar, langsung gak mau order lagi dan lain-lain Cukup sekian video dari aku Semoga video seputar online shop hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi alternatif buat temen-temen yang pengen jualan online Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku See you on my next video, bye-bye